Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Doa paling mustajab Agar mantan yang meminta kamu kembali kepadanya Ya Nah Atau mantan yang meminta kamu yang datang ke rumahnya Jadi Kita kan berharap Sekarang ya Ketika mantan menolak kita terus Maka terjadi keajaiban Mantan yang meminta untuk bisa kembali bersama kita lagi ya Itu kan yang kita tunggu-tunggu Kita mencari berbagai doa Yang mustajab ya Nah Kuncinya kan ketika kita Punya doa Yang bisa kita amalkan Maka Amalkan terus ya Karena semakin banyak kita baca Semakin banyak kita amalkan Maka semakin cepat pula terkabul ya Nah Tetapi kemudian banyak yang bertanya Ustadz Karena mayoritas doakan Dalam bahasa Arab Ya Belum pernah ngaji Jadi bagaimana caranya Agar Bisa berdoa ya Tentu dalam bahasa kita Tetapi doanya itu Doa yang sama Mustajabnya Dengan doa-doa yang disampaikan Oleh para guru-guru kita Dalam bahasa Arab tadi ya Nah Jadi ada sebuah doa ya Yang bisa kita baca Dalam bahasa kita masing-masing ya Yang Sangat mustajab Ya Bisa kita baca Dimanapun Kapanpun Dan sangat mustajab Nah Sebelum kita bahas doanya Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan Menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa Berdoa Bersama-sama Dan agar ilmu Yang Anda dapatkan Menjadi ilmu yang berkah ya Nah Jadi ya Kita berdoa Dengan bahasa Yang kita Bisa Ya Kita juga Mungkin Aduh Kalau mencari Waktu yang mustajab Harus menunggu Ya Misal Waktu yang paling mustajab Itu adalah Waktu ketika Hujan turun ya Padahal Pengen berdoanya Sekarang Ya Nah Maka doa apa Yang paling mustajab Untuk dibaca Kapan saja Ya Nah Jadi ya Sesungguhnya Di antara doa-doa Yang paling mustajab Itu Adalah doa Yang kita Panjatkan Jadi bukan untuk kita Tetapi untuk orang lain Misal ada Sahabat kita Atau teman kita Yang suaminya pergi Ya Tanpa dia tahu Kita terus mendoakan Agar Suaminya Kembali kepada dia Agar rumah tangga mereka Bisa harmonis lagi Menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Selamanya Dunia akhirat Amin Kita berdoa Untuk dia Dalam bahasa kita Ya Allah Satukanlah kembali Keluarga Dari sahabatku Kita sebut namanya Ya kita sebut nama Istrinya Atau suaminya Agar mereka bisa Rukun kembali Harmonis lagi Ya Menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Selamanya Dunia akhirat Amin Nah itu kita berdoa Dalam bahasa kita Ya Dan Ketika kita Berdoa Begitu Tanpa Diketahui nih Oleh sahabat kita nih Yang sedang Atau yang baru saja Dihianati oleh Suaminya Misal Ya Tanpa dia ketahui Itu adalah Doa yang Paling mustajab Yang ketika Kita berdoa Para malaikat Di sekeliling kita Mengaminkan Dan mereka Juga berdoa Agar kita Mendapatkan Hal yang sama Dengan Sahabat kita tadi Nah kita Juga baru Dihianati oleh Mantan Para malaikat Berdoa Agar Kita mendapatkan Yang sama Artinya Mantan juga Kembali Kepada kita Nah Di dalam sebuah Hadis Kita diajarkan Da'atul Da'atul mar'il muslimi Li'akhihi Bi'zahril ghaybi Mustajabah Indah Raksihi Malakun Mewakkalun Kullama Da'a Li'akhihi Bi'khairin Ka'alal malakul Mewakkalubihi Amin Wa'laka Bi'islin Doa seorang muslim Untuk saudaranya Yang dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang yang Didoakannya Adalah doa Yang Terkabul Di sekelilingnya Ada malaikat Yang menjadi Wakilnya Setiap dia berdoa Untuk saudaranya Dengan sebuah Kebaikan Maka malaikat Tersebut Akan berkata Amin Dan engkau pun Mendapatkan Apa yang Ia dapatkan Ya Nah itu yang Saya maksudkan Doa yang Sangat Mustajab Bisa Kita baca Dengan menggunakan Bahasa kita Sendiri Dan bisa kita Baca Dimana saja Dan doa Ini hebatnya Ketika orang Yang kita Doakan Itu tidak tahu Kalau kita Mendoakan Dia Itu akan Menggerakkan Para malaikat Untuk ikut Mengaminkan Doa-doa Tadi Dan juga Malaikat-malaikat Akan berdoa Agar kita Mendapatkan Yang sama Ya Nah Jadi Sudah paham ya Terus berdoa Kalau Bisa berdoa Dalam bahasa Arab Yang diijazahkan Oleh guru-guru Kita Bagus ya Kalau misal Belum bisa Karena menghafalkannya Sulit ya Tadi Baca Doa Untuk Teman Untuk Sahabat Yang mungkin Sedang mengalami Hal yang sama Dengan yang kita Alami Dihianati oleh Orang yang ia Cintai Kita doakan Mereka Agar mereka Bisa kembali Bersama Berdoanya Diam-diam Tanpa Mereka Tahu Bahwa Kita Doakan Maka Insyaallah Mereka Bisa Bersama Lagi Kita Pun Bisa Bersama Lagi Dengan Mantan Insyaallah Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama